Intro Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki membuat warga kampung Parigi, RT2 RW3, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Geger. Bayi mungil yang baru dilahirkan itu ditemukan terdeltak di depan rumah warga dalam kondisi bernyawa sekitar pukul 3 dini hari. Saksi mata yang juga warga sekitar mengira suara tangisan bayi di halaman rumahnya itu kuntil anak. Namun setelah dilihat dari bilik rumahnya, ternyata suara tersebut berasal dari sesosok bayi yang terbungkus kain sarung. Kapolsek Rumpin AKP Ahmad Wiryo mengatakan, ketika bangun tidur, Ansari mendengar ada tangisan seorang bayi di depan rumahnya. Mendengar hal tersebut, saksi membangunkan sang suami bernama Dede. Mengetahui hal itu, Ansari keluar rumah dan menggendong bayi tersebut. Dede pun memberitahukannya ke petugas sekuriti, kemudian diteruskan ke atas tempat dan warga sekitar. Penemuan bayi itu, Pak? Pas ditengok lagi, nangis lagi ditengok, itu cuma dia doang gak ada yang giniin. Nah, mau takut semua campur, kita tengok. Ternyata hanya bayi doang di sini satu. Itu bayi itu dengan berpakaian apa saja, Bang? Itu sudah di petarung, sudah rapi. Sudah rapi? Jadi, seperti sudah ada perawatan. Jadi, ditaruh saja di situ. Jadi, hanya segelas kain sarung saja itu, Bang? Benar. Tapi, tidak ada pakaian apa-apa? Tidak ada, hanya orok di bingin kain sarung saja, sudah di bedong saja. Jenis kelamin apa itu, Bang? Jenis kelamin laki-laki. Laki-laki ya, Bang ya? Itu, Bang, dipikirkan, langsung kontak warga setempat apa? Nah, pertama kita suculin warga setempat, kedua kita masuk ke keamanan, lapan, ketiga kita ke RT. Ke RT ya, Bang ya? Iya. Oke, oke. Dengan pas siapa, Pak? Bapak hari. Bapak hari ya, itu jam berapa, Pak, penemuannya, Pak? Itu penemuan jam 3. Jam 3, Pak ya? Jam 3, subuh. Oke, penemuannya langsung di balik apa di mana, Pak? Langsung di balik itu. Oh, di balik. Oke, makasih, Pak. Oke. Abang ini, emang sehari-hari ini dagang apa sih, Bang? Dagang bensin doang saya. Dagang bensin, ya? Biasanya kalau buka jam berapa tuh, Bang? Kalau buka masih setengah 6. Setengah 6, ya? Dengan tiba-tiba ada suara dengan bayi? Ada ya, suara bayi itu yang ketinggalan membuat kita bangun itu karena ada suara bayi. Jadi, Abang langsung lapor gitu, Bang? Iya, kita ituin, kita panggil warga, kita hubungin pihak berwajib di kantor 8. Dari kantor 8 kita ke pengurus RP. Jadi sekarang bayi ini ada di mana, Bang? Ada di Bidan Dian. Di Bidan Dian doang, ya? Oke, terima kasih, Bang. Ayo. Penemuan bayi ini lakit seorang laki-laki. Sekitar umur baru minggu, ya? Minggu, ya? Dan sekarang sudah dirawat oleh ibu-mingguan. Dan kebetulan sekarang mau dibawa atau diisi mendulu, dirawat di Departemen Sosial di Rumpun. Dan nanti kalau sudah di Dipsos, jadi kita serahkan untuk dirawat. Apakah mungkin diamankan oleh Departemen Sosial? Apakah mungkin ada yang mengadopsi? Dan izin dan mirawat penemuan bayi ini dengan mengadakan selai pakaian apa, Dan? Puran bayi dipungkus oleh baju. Ya, baju sedekanak dan ditemukan di depan rumah di balai-balai kayu bambu. Nah, kebetulan seorang ibu mengintip ada tangisan bayi. Lalu si ibu itu membangunin suaminya. Lalu dilihatlah di depan ada seorang bayi yang sedang menangis. Lalu keluar. Bayi itu lalu diamankan atau disimpan dibawa ke dalam. Dan itu diperkirakan jam berapa dari penemuan? Di tempatan jam 3 pagi. 3 pagi, Dan, ya? Ya. Tapi tidak ada luka-luka apa, Dan, yaitu bayi itu, ya? Kalau luka-luka tidak ada. Ya, tapi jenis kelamin, dan? Jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki, Dan. Oke, terima kasih, Dan. Atas waktunya, dan terima kasih. Untuk perawatan lebih lanjut, bayi tersebut langsung dibawa ke rumah bidan Rosdiana. Berdasarkan keterangan bidan setempat, bayi tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Mulia Diva, Metropolitan TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!